Dari Kampung Lama ke Kampung Latu Harin itu tahun 73, saat itulah ditemukan bahwa disini ternyata ada profesi mata air Wakante. Jadi di tahun 73 itu banyak, awalnya itu masyarakat sebelum masuk di kampung ini, ada namanya Kampung Watumela di sebelah ini. Sekarang sudah jadi desa Watumela, tapi karena disana pada saat itu kekurangan air, akan menjadi salah satu ikon, tentunya untuk menjadi ikon itu butuh kolaborasi, butuh keterlibatan banyak pihak, dan semua aspek kita gerakan, sehingga ke depan potensi wisata lokal yang ada di desa Latugo ini menjadi ikon wisata di Munabara, terus yang kemudian yang paling penting juga ikut menopang tumbuh kembangnya kesejahteraan masyarakat bukan hanya di desa Latugo, tetapi juga di... Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Permandian Alami Wakante, Desa Latugo, Kecamatan Lawa, Kabupaten Munabarat. Kita akan berbincang dengan Pak Desa, Amir ini adalah Kepala Desa Latugo, soal beberapa hal tentang Permandian Wakante ini. Ini awal mulanya Permandian Wakante ini bagaimana Pak Desa? Oke, terima kasih, waktunya dalam bersama kami di desa kami. Jadi kalau bicara singkat sejarah Wakante sebenarnya, karena saya juga ini adalah memang hari ini saya dinebutkan oleh masyarakat, diamanakan masyarakat sebagai pelan desa, tetapi menurut cerita orang tua, para tokoh masyarakat di desa kami ini, bahwa Wakante ini ternyata dia diberdiri sejak tahun 1973, dari kampung lama ke kampung Latugo hari ini itu tahun 1973, saat itulah ditemukan bahwa di sini ternyata ada profesi mata air Wakante. Jadi di tahun 1973 itu banyak, awalnya itu masyarakat sebelum masuk di kampung ini, ada namanya kampung Watumela di sebelah ini, sekarang sudah jadi desa Watumela, tapi karena di sana pada saat itu kekurangan air, akhirnya pada saat itu pemerintahan pada saat itu diarah ke masyarakat untuk masuk di kampung Latugo hari ini, karena di sini, apa namanya, sumber air itu bisa terpenuhi oleh masyarakat setelah turun di sini. Jadi itulah singkat-singkatnya, tahun 1973 sampai hari ini, Alhamdulillah masih terjaga yang baik. Terus Pak Desa, sejak kapan ini jadi salah satu destinasi, misalnya jadi wisata di desa Latugo ini? Apakah sejak, karena kan ini kan sebetulnya sumber air yang diminum, karena kan tiba-tiba jadi uang mandi, bagaimana Pak Desa? Jadi Wakante ini, pada saat tahun 1973 itu sebenarnya hanya, ini masih hutang belantara, ini menurut cerita orang tua, ini hutang belantara, hanya memang ada mata air, tetapi di tahun 2013, pada saat itu ada pemerintahan Kepala Desa Pak Laudebaru, pada saat itu, masuklah namanya PNPM LMP, disitulah awal mulanya, apa namanya, pembangunan semacam kolam ini? Jadi termasuk ini, apa ada punya, hutang belantara, hutang belantara, hutang belantara ini adalah dibangun oleh PNPM LMP pada saat itu. Karena kebetulan saya juga pada saat itu masih, mungkin kita kisaran SMP saya pada saat itu. Jadi saya tahu persis ini pembangunan ini. Jadi setelah 2013 itu, masuklah anggaran-anggaran dari PEMDA, anggaran dari PEMDA itu, bangunlah semua gajebo-gajebo yang ada ini, termasuk gajebo yang ada di Jepang ini juga. Jadi PEMDA semua yang bikin, termasuk ini gajebo-gajebo yang sudah ada di belakang kita. Terus yang kemudian, sejak ini jadi permandian, pengunjungnya bagaimana Pak Risadiyah? Karena kan biasanya rame memang saya lihat. Iya, jadi betul, wakante ini boleh dikata setiap saat itu memang rame. Tetapi pada saat puncak ramainya ini, pada saat lebaran atau tahun baru, ini bisa dikatakan bisa full ini pengunjung di sini. Kalau ada acara-acara keluarga misalnya yang bikin kegiatan, biasa diadakan di wakante sini. Termasuk kegiatan-kegiatan PEMDA misalnya. Ada OPD-OPD, ada kegiatan sosialisasi atau apa, PEMDA itu biasa dia minta di wakante tempatnya. Artinya lebih nyaman mereka di tempat ini. Terus yang kemudian, sebagai kepala desa, sentuhan-sentuhan apa kira-kira yang mungkin sudah dilakukan oleh Pak Risadiyah? Dan mungkin bayangannya Pak Risadiyah ke depan itu mau dikembangkan seperti apa ini wakante ini? Oh ya, sebenarnya harapan kami sebagai pemerintah hari ini sebenarnya sangat banyak. Terkait dengan ekowisata yang ada di jasa kami ini, saya pikir ini ekowisata wakante ini bukan saja milik Latuo sebenarnya, tetapi mudah-mudahan ke depan akan menjadi ekonomi nobarat. Harapan kami seperti itu. Jadi berbicara harapan kami terkait ini, bantuan-bantuan yang masuk itu masih banyak sebenarnya kekurangan di dalam ini. Salah satunya adalah di sini masih kekurangan ruang parkir, ruang parkir mungkin bisa dipuffin block atau seperti apa, terus mungkin ada kamar kecilnya, WC-nya, karena sebenarnya kemarin sudah ada WC-nya ini kemarin, tapi dia itu dibangun pada saat 2013 itu, pada akhirnya hari ini sudah runtuh, dia sudah tidak layak digunakan, kita bongkar kemarin. Jadi itulah salah satunya. Termasuk mungkin musola-musola juga, karena sebagian misalnya datang di sini itu cari musola, supaya tidak bergerak di mesjid di jalan poro sana, mungkin disiapkan di sini musolanya. Ada juga hal-hal lain, sebenarnya kita sudah pikirkan ini, tetapi ini namanya juga butuh biaya yang besar, ada keinginan setelah kita rapat di desa itu, punya keinginan masyarakat itu bikin kolam-kolam renang untuk anak-anak, terus mungkin bikin flying fox, anak-anak-anak, permainan anak-anak, terus mungkin dia punya apa ya, intinya adalah permainan anak-anak, supaya pengunjung itu tidak bosan kalau datang di tempat kami ini. Itu bayangan-bayangan yang tentu diharapkan oleh Pak Desa. Terus yang paling akhir ini Pak Desa harapan terhadap pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, mau seperti apa Pak Desa? Jadi harapan kami sebenarnya, menginginkan ini, seperti saya sampaikan tadi, Wakante ini bukan saja ikon desa kami, tapi akan menjadi ikon kejamatan lawa dan terkosok pada Mono Barat, mudah-mudahan ini butuh perhatian khusus terkait ekowisata Wakante ini, karena ini salah satu mata air lokal yang ada di desa kami, yang butuh pengimbangan ekstra, betul. Jadi mungkin dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat, harapannya mudah-mudahan ke depan ini bisa diberikan perhatian khususlah kepada wisata kami, mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi wisata yang bisa dilirik oleh masyarakat banyak. Oke, mungkin tentu harapan kita semua bahwa desa wisata Latuwo ini ke depan akan menjadi salah satu ikon, tentunya untuk menjadi ikon tentu butuh kolaborasi, butuh keterlibatan banyak pihak, dan semua aspek kita gerakan, sehingga ke depan potensi wisata lokal yang ada di desa Latuwo ini menjadi ikon wisata di Munabara, terus yang kemudian yang paling penting juga ikut menopang, tumbuh kembangnya kesejahteraan masyarakat bukan hanya di desa Latuwo, tetapi juga di Kecamatan Lawa, Munabarat, bahkan Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.